Halo ko friends, di video kali ini kita akan membahas soal mengenai modus median dan median. Di sini diberikan suatu data nilai ulangan harian yang diperoleh HANI selama satu semester. Nah, kita disuruh untuk mencari modus median dan median dari data tersebut. Nah, kemudian pilihlah nilai yang paling tepat mewakili nilai ulangan HANI tersebut. Nah, untuk memilih nilai yang paling tepat mewakili semua nilai ulangan HANI, yaitu kita cari dari meyanya atau kita cari dari rata-ratanya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita diberikan bekal oleh koko yaitu modus sama dengan nilai sering muncul. Nah, jadi kita dapatkan modusnya yaitu kalau kita perhatikan yang paling banyak muncul yaitu benar sekali yaitu nilai dengan 80 yaitu frekuensinya lebih besar yaitu 3. Maksudnya nilai 80 itu ada sebanyak 3. Nah, sedangkan yang lain nilai 60 muncul 1 kali, nilai 70 muncul 1 kali, nilai 90 muncul 2 kali, dan nilai 100 muncul 1 kali. Nah, jadi disini kita tulis ya koko friends modusnya yaitu 80. Kemudian kita cari mediannya. Nah, sebelum lanjut mencari median kita cari di mana sih letak mediannya suku keberapakah. Nah, untuk mencari letak median yaitu banyaknya data dibagi dengan 2. Nah, kita hitung banyaknya data ya koko friends. Nah, banyaknya data yaitu kita hitung semua frekuensinya ya. Jadi, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, 1 tambah 1 yaitu 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2. 7, 7 tambah 1 yaitu 8. Jadi, banyak datanya yaitu 8 kemudian dibagi dengan 2 sama dengan 4. Nah, ingat banyaknya data ini adalah 8 di mana 8 itu adalah bilangan genap. Nah, jika median dengan datanya genap maka kita pakai rumus yang ini yaitu jumlah 2 suku di tengah dibagi dengan 2. Jika jumlahnya jumlah datanya ganjil maka untuk mencari median yaitu nilai yang berada tepat di tengah ketika sudah diurutkan. Nah, jadi disini kita cari medianya ya koko friends dengan cara rumus yang ini. Nah, apabila kita punya 4 data. Nah, kalau 4 data maka medianya itu suku kedua tambah suku ketiga dibagi dengan 2 ya koko friends. Karena jumlah 2 suku di tengah dibagi dengan 2. Nah, kalau pada kasus kita ada 8 suku berarti medianya yaitu data keempat kita tambahkan dengan data kelima dibagi dengan 2. Nah, data keempat, 4 ini kita peroleh dari ini dan 5 itu kita peroleh dari 4 yang ini kita hitung tadi ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 ya koko friends. Nah, selanjutnya kita cari data keempat itu nilai yang keberapa ya. Kemudian data kelima itu nilai yang keberapa. Nilai 60 itu karena ada 1 jadi pada data ke-1. Nilai 70 karena cuma ada 1 jadi kita peroleh data ke-2. Kenapa data ke-2? Karena 1 ditambah dengan 1 yaitu 2. Selanjutnya di sini nilai 80 itu ada 3. Jadi nilai 80 itu berada pada data ke-3 hingga data ke-5. Data ke-3 yaitu setelahnya 2 yaitu 3. Dan 5 ini kita peroleh dari 3 ditambah dengan 2 ya koko friends. Nah, kemudian setelah 5 yaitu 6. Jadi kita tulis 6 hingga ke data 2 tambah 5 yaitu 7. Dan karena di sini nilai 100 cuma 1 berarti nilai 100 itu hanya berada pada data ke-8. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa data ke-4 dan data ke-5 itu berada di sini yaitu nilai 80. Jadi medianya yaitu 80 tambah 80 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh 80 tambah 80 yaitu 160 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 80. Nah, koko friends kita sudah menemukan modusnya 80 dan medianya yaitu 80. Yuk, semangat kita akan mencari median atau kita cari rata-ratanya. Nah, medianya yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah datanya itu kita hitung ya koko friends. 60 kita kalikan dengan 1 karena cuma ada 1. 70 ini kita kalikan 1. Kemudian ditambah dengan 80 kita kalikan dengan 3 karena 80-nya ada sebanyak 3. Kemudian 10, kemudian 90 karena ada 2. Jadi kita kalikan dengan 2 ditambah dengan 100 kali 1 ya koko friends. Dibagi dengan banyaknya data yaitu 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, kemudian kita hitung. Jadi kita peroleh 60 kali 1 yaitu 60. 70 kali 1 70. 80 kali 3 240. 90 kali 2 yaitu 180 dan 100 kali 1 100. Nah, 60 tambah 70 tambah 240 tambah 180 tambah 100 yaitu 650. Kemudian dibagi dengan 8. Nah, 650 bagi 8 hasilnya adalah 81,25. Nah, jadi koko friends rata-ratanya adalah 81,25. Nah, karena di sini kita disuruh untuk memilih nilai yang paling tepat mewakili semua nilai ulangan honey. Nah, jadi karena rata-ratanya 81,25. Nah, kita anggap semua nilai honey itu 81,25 rata-ratanya. Jadi kita anggap semua nilai yang dimiliki honey yaitu 81,25. Atau kita bulatkan. Nah, karena di sini 81,25 itu jaraknya lebih dekat dengan 80 daripada 90. Jadi kita dapat simpulkan nilai yang paling tepat mewakili nilai ulangan honey yaitu 80. Gimana koko friends? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya koko friends. Dadah!